Australia telah mempercepat rencana untuk membeli rudal jarak jauh yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Rencana ini jauh lebih cepat dari jadwal karena meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia dan China. Menteri Pertahanan Australia mengatakan bahwa percepatan dalam mempersenjatai kembali jet tempur dan kapal perang akan menelan biaya hingga 3,5 miliar dolar Australia. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pencegahan serangan oleh musuh potensial ke Australia. Pihaknya berasumsi bahwa tindakan agresi oleh China terhadap Taiwan yang mungkin akan terjadi pada tahun 2040-an. Dan itu bukan sesuatu yang kita harus mempercayai untuk berlaku. Dan sama di Indo-Pasifik, saya pikir China sudah sangat terbuka dan benar-benar mengenai intensi mereka. Dan tentu saja tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui aksi mereka. Ada pun jet tempur F-A-18F, Super Hornet yang dipersenjatai dengan rudal udara buatan AS pada tahun 2024, tiga tahun lebih awal dari yang direncanakan. Sedangkan rudal jasem IR akan memungkinkan para pejuang untuk menyerang target pada jarak 900 km. Kemudian, fregat kelas Anzac Australia dan perusahaan kelas Hobart akan dilengkapi dengan rudal Kongsbert NSM buatan Norwegia pada tahun 2024, lima tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Di mana kekuatan serangan rudal akan dibuat dua kali lipat lebih besar dengan jangkauan serangan kapal perang. Terima kasih telah menonton!